musik 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 kenapa ditahan pake apa? iya kalo gak bisa begitu dibuka terus gak bisa, gak bisa digini kayak udah rusak terus kenapa gak coba beli yang baru? katanya mahal seratus rebus duitnya gak ada musik nene itu banyak botol-botol buat diapain? dijual oh jadi ngumpulin botol juga? iya 20, nanti 15 punya tukang dateng terus biasanya nene itu kapan istirahatnya kalo misalkan setiap hari kayak gini mah udah mau jualan masak bersih-bersih musik musik ketika iki lagi ngobrol di rumah nenek tiba-tiba ada seorang tetangga yang ingin memesan pempek kepada nenek dengan porsi yang cukup banyak 50 50 yaudah paling bisa kan jam 10 modalnya belum ada yaudah ibu nanti dianterin atau kalau kayak gitu ya makasih ibu ya salam emang suka ada yang pesen pempek biasanya? pempek banyak yang mesen ini besok bener tukang pempek mesen terus ini gimana tuh ini kan pempek nih ya besok misalkan bikin belanjaannya belum ada belanja bahannya gak ada yaudah kalau gitu mah sama iki anterin nene ke pasar ya ya boleh bener ya yaudah tuh kalau gitu jadi sekarang aku mau anterin dulu nenek ke pasar ke daerah mana nek? ini ke pesai ban aja deh gak usah ke gengi ke daerah situ mau beli bahan karena tadi katanya ngedadak barusan tetangganya mau pesen pempek jadi sekarang mau ke pasar ya yaudah tuh nene senang rasanya iki bisa berbagi waktu dan tenaga untuk bisa merasakan dan membantu nenek dada dalam kehidupannya so sekarang di sini nenek so keperluan bahan-bahan buat beli apa bikin mungkin besok-besok itu dan besok apa aja so ini pak makasih omong ya yuk sana yuk ya ketono kan nenek dari tadi capek nih terdagang iya bersih-bersih apa sekarang kita istirahat dulu ini sini ya udah ngandir nih pak sini ya istirahat pak ikut istirahat ya iya kan nenek umurnya udah 80 mau sampai kapan nenek jualan kalau nenek nih bilang ya kalau makin kuat ya terus masih kuat loh bakalan terus jualan terus terus nenek belum pernah coba buat kerja yang lain enggak enggak kerja sudah cukup dari muda kerja kerja jadi pembantu kerja tukul nyuti sama orang barat terus tadi bilang suka masak-masak di bawah ke salju masak-masak tuh ke kianjur yang banyak sering ketembet ketembet sering tuh tapi karena faktor umur jadi nenek mending baik jualan di depan aja iya walaupun sekarang katanya tahu ya bayarannya jutaan enggak mau tapi benar enggak mau terus kalau misalkan dikasih rezeki banyak sama Allah tiba-tiba gitu ya ya tapi ini kemarin ini yang dapat rezeki banyak tuh sentaran abis kasihin yang susah yang senang ya cucu ya anak tua tuh duit sejuta berapa abis nenek tinggalin 300 buat modal begitu mulianya nenek dadah beliau peduli kepada sesama tanpa memikirkan kondisi kehidupannya sendiri yang serba kekurangan nenek sekarang jauh sama anak-anak iya nenek cuma tinggal sama cucu itu juga cucu udah dewasa banget udah gede ada rasa kangen nggak sama anak-anak? ya kangen sih kangen tapi ke buat nene dateng obah jauh sih nene kalau buat nene untuk dateng ke sana jauh? iya yang bontok tuh ada di apa si jantung iya nene itu cuma suaminya takut nene kalau orang polisi takut nene dateng takut sampai minta Mas mau minum nggak? udah 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 gak capek berarti ya jadi sekarang jalan lagi nggak apa-apa? sekarang iki mau ngajak nene ke 1.4 pokoknya masih dirahasiakan jadi nene ikut dulu sama iki iya iki bayar dulu berapa? 5.000 ya? 5.000 ya? 5.000 ya? ayo nene ayo nene nene aku bentar aku titipin iya maaf bentar ya titip nene nene iya nah ini awas saya mau nanya ada buat anak nasi kan? iki jadi keinget tentang magicom punyanya nene yang harus diganjel batu dan itu memang sudah tidak layak pakai kan tadi teh aku lihat magicom nene tuh ditutupin pakai ulekan udah rusak udah kotor udah itu mah udah gak harusnya dipakai nah jadi aku teh inisiatif buat beliin nene alhamdulillah terima kasih iya itu yang tengah liter kan? iya mau di cek dulu? mau lihat dulu katanya yang penting bagus siapa tahu udah ada nasinya kan? ada nasinya bagus gak ini? bagus bagus yaudah yaudah yang ini bang ya terusin dulu aja itunya ya iya iya seneng gak? alhamdulillah terima kasih amin alhamdulillah alhamdulillah terima kasih dan dari nenek dadalah iki kembali mendapatkan pelajaran hidup tentang berbagi dari kesederhanaannya yang dimiliki nenek dadalah terima kasih udah ngikutin episode hari ini dan sudah melihat sosok inspiratif yang sangat luar biasa dari nenek dadak ya? iya dan semoga kalian bisa mengambil hal positifnya dari episode ini mengambil juga pelajaran dan ilmu dari hari ini dan yang terpenting bisa menjadi gambaran buat kita ke depannya bisa jadi lebih baik jadi terima kasih udah nonton dan semoga bisa nonton episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati